Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan ke saya dan rejeki, amin Seperti biasa, kita akan review seputar production system di video kali ini, kita akan review di LMS atau manajemen dari Wisdom Contohnya sudah ada di sini Untuk manajemen ini, tipenya DX4080 yang berarti 4 input dan 8 output Kita nyalakan dulu ya Untuk kali pertama nyala Ada tampilan untuk nama atau brandnya di Wisdom DX4080 Saya jelasin di bagian kiri Di sini ada mute per channel Di sini ABCD Teman-teman kalau tekan, nanti lampu LED-nya nyala merah Buat di mute, dalam keadaan mute Dan di sini terdapat signal input Ada 4 Di sini kita lihat ada tombol util Util atau apa nih? Util tulisannya Kita tekan, nanti ada keluar ID number select Teman-teman bisa pilih Oke, parameternya di sini Terus ada tombol save Ya, recall Up, exit, dan down Nah, di sini ada parameter Teman-teman bisa pilih Kita exit dulu Kalau exit, tinggal tekan exit Di samping kanan Di sini ada tombol mute atau edit Ini kalau kita tekan sekali Untuk mute-nya langsung hidup Kalau tekan sekali lagi Maka mute-nya mati Tekan tahan Ya, teman-teman bisa atur untuk gain-nya Di out 1 Ini out 2 Tekan tahan lagi Ini out 3 Seperti itu ya Nah, ini untuk pengaturan di output ya Begitu juga Di input ya Teman-teman tinggal tekan tahan Nanti untuk pengaturan di input Seperti ini Untuk input A Ada tulisannya Kita coba tekan tahan Input B Nah, input B Seperti itu Jadi teman-teman bisa atur manual Dan di laptop ya Kalau kita tekan up Ini ada beberapa menu Di fase Delay High dan low pass PEQ Gain Input link-nya Ya Get Dan fase Nah, teman-teman bisa atur manual di sini Nah, teman-teman tinggal Atur itu parameternya tinggal putar di sini Sesuai kebutuhan saja Ya, seperti itu Kita tekan exit lagi Oke, untuk aksesoris Dis bawaan dari Wisdom Dx4080 Yang pertama Teman-teman mendapatkan Satu buah Manual Book Ini sudah bahasa Indonesia Dan satu buah juga Ada kartu garansi resmi Dari Wisdom PT Wisdom Dan satu buah Disk Ya Jadi disini Nanti teman-teman Bisa atur lewat laptop Seperti itu Dan satu buah Yang terakhir Kabel power saja Hampir lupa Ini ada satu Ini juga Kabel penghubung Dari manajemen Ke laptop Atau ke PC Teman-teman bisa masukin Di sebelah sini Sebelah kanan ini Sekarang kita tes dulu Untuk manajemen Wisdom Dx4080 Oke, untuk fitur Yang ada di manajemen Wisdom Dx4080 Yang pertama ada Kompresor Limit Crossover Gain Mute Gate High pass filter Low pass filter PEQ Parametric Equalizer Phase dan Delay Cukup lengkap ya Untuk fiturnya Oke, kita tes Kita ambil output 1, 2 Khusus speaker Dan untuk output Yang ketiga Kita masukin Ke subwoofer ya Masuk di sebelah sini Untuk output Dari mixer Kita masuk ke A dan B saja Tinggal teman-teman Sesuaikan saja ya Misalkan teman-teman Ada 2 speaker Atau 2 subwoofer Teman-teman tinggal ambil Output mana saja Yang mau dipakai Kalau saya Baru urutan saja Dari 1, 2, 3 Sampai 8 Seperti itu ya Oke, sekarang Kita nyalakan Untuk musiknya dulu Abis musiknya Kita cek dulu A Input 1 2 3 4 Oke Sambil kita Nyalakan musik Kita Lihat untuk Input A dan B Nah ini Untuk speaker Tadi kita masuk Di 1, 2 ya Jadi yang nomor 3 itu Buat subwoofer Nah ini Subwoofer Nggak nyala Coba kita cari Untuk Ntar kita Coba setting Di Output 3 Kita tekan Tahan Biasanya sih Metriknya Nggak Nggak hubung Di Di inputnya ya Ntar kita Coba cek Kita tekan input Nanti keluar Gain Gain ini Buat volume Karena ini Sinyal belum masuk Jadi kita Nggak bisa Nggak atur volume Kita tekan up Nah ini dia Ini outlink Outlink Kalau kita 34 Berarti 34 Yang Digabung Outlinknya Compressor Phase Delay Nah ini kita Coba Metrik ya Input A Masuk di Output 3 Kita coba Geser Nah Kan Nah Kalau kita Tidak aktifkan Di metriknya Di input A Maka untuk Sinyalnya Tidak dikirim Ke output 3 Seperti itu ya Untuk yang Metrik Out 3 Hanya di Input C Ini centang Tulisan centang Kita zoom Ini kelihatan ya Jadi metrik Input C Baru masuk Di output 3 Seperti itu Ini sekarang Kita gabung aja Ke A Jadi Bassnya masuk Mantap Kita coba Atur delay Biasa Kalau saya cari Delaynya Wah Delaynya Banyak banget nih Milisekondnya Sampai berapa nih Kita lihat Putar sampai Habis 680 Milisekond Gila 680 Teman-teman Bayangin Ini 680 Delaynya Bisa diatur Dari sini Top Top Ini kok bisa sampai Main di 680 Milisekond Jadi kalau teman-teman Denger nih Kalau kita atur Di Delaynya Di O3 Maka subwoofernya Akan Akan pelan Suara bassnya Teman-teman Dengar sendiri Ini pengaturan Di delay Ini delaynya Mantap banget Coba kita atur lagi Kita kembalikan normal Nah ini normal Normal ya Untuk Bassnya Delay itu Dipelanin Artinya Nah sekarang kita coba Masukin ke laptop ya Kalau saya lebih enaknya Main di laptop Socket sudah kita pasang Di laptop ya Kabelnya sudah kita hubungkan Semua Nama softwarenya Wisdom DX4080 Nah ini sudah Kita connect Di laptop Untuk di Management Ada tulisan PC connected Sekarang kita lihat Untuk fiturnya Apa saja Ini ada Gain Get Ini kompresor Ini delaynya Yang tadi kita atur Terus ada matrix Yang tadi kita Atur ya Ini kalau input A Mau dipasang Di mana Nih Out 5 Out 3 Out 1 Seperti itu Untuk input A Input B Seperti biasa Seperti manajemen Yang lainnya Ini input C Kita lihat Output 1 Ini output 1 Masih standar Bawaan dari Wisdomnya Memang sengaja Tidak diatur ya Karena tergantung Dari Pengaturan speaker Masing-masing Dan karakter masing-masing Seperti itu ya Oke Sekarang kita Nyalakan Untuk suaranya Kita kurangin bassnya dulu Kita kurangin bassnya Kurunin bassnya Out 3 Untuk lompas filternya Kita juga naikkan Cic-cic WD12 Cic-cic teman-teman D12 Cci low di sagu Cci low di Sabu bs12 C ini high-pass cci low di sagu Hai Mantul suaranya coy mantap D12 jadi pasnya jadi empuk kalau teman-teman bisa Oke mungkin itu saja untuk review produk dari wisdom manajemen speaker DX4080 untuk spesifikasi pada item teman-teman nanti bisa cek di Google terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah akhirnya saya Koendra thanks for watching